apa nyari yang saya seperti ini susahnya susah ya susah sekali agak-agak langka bagas kita ketemu lagi seperti biasa kita mau lihat koleksi terbarunya lagi kali ini edisinya apa nih om edisinya kebanyakan amunisi kontes oke amunisi kontes sama ada beberapa yang sudah ada juara harga sesuai kualitas jangan ada yang komen lagi mahal ini semuanya batuan Indonesia jadi kita harus naikin ya betul Oke kita langsung mulai yang pertama dulu dengan lepasannya Oke Om kita ke batu lepasan yang pertama nih Om Aduh ini langsung kecil iya pedas lonjong tapi Aduh ini udah dari sampingnya merah Oke mungkin jenisnya dulu jenisnya teh lukut teh lukut teh lukut oke ini bisa untuk main bisa untuk koleksi Oke teh lukut ya Baby small baby small ya Oke ini kecil tapi iya nih banyak warna merahnya nih cakep nih kelilingnya penuh full jarong silahkan teman-teman yang mau ngikat sendiri nih Oke sampai berapa nih Om satu setengah aja satu setengah juta Oke kali ini ada yang terjangkau nih Om ya terjangkau sekali ya silahkan teman-teman yang lagi nyari lepasan dengan harga murah nih asli Kalimaya Banten teh lukut satu setengah juta aja Om ya kita lanjut lagi Om Aduh nih lepasan yang kedua nih dan ini udah jarongnya nyala semua ya Om ya udah dipilih semua Oke wah ini cakep banget nih full nih badannya Oke jenisnya dulu nih Om Black Opal solid Black Opal solid kelas baby small di tiga setengah juta ya oke kita lanjut Om ke lepasan yang ketiga dan ini oke sudah dipastikan tadi Om bilang amunusia kontes ya Aduh ini cakep nih bentuknya round bunder dan ini mungkin jenisnya dulu nih Om Black Opal solid juga oke untuk kontes nanti kelas abu kelasnya abu ya oke dan ini kata Om kembangnya jenis apa nih telur kodok telur kodok ya silahkan teman-teman Black Opal solid kalau main nanti di kelas abu kelasnya small atau baby small baby small maksimal oke baby small maksimal ya Aduh ini jarongnya juga muter semua nih muter cakep ini Black Opal solidnya gimana nih sampai berapa nih Om yang ini harganya 7.000 aja 7 juta Oke jangan ada yang komen mahal ya Om ini enggak lah nanti setelah juara gimana mahal silahkan teman-teman buruan sebelum juara sudah juara nanti naiknya Aduh dan ini mumpung lagi dilihatin Om biasanya langsung diikutin aja nih Oke Black Opal solid kelas abu ya Om ya baby small maksimal di 7 juta ya Om ya 7 juta oke nah kita kelepasan yang terakhir nih Om ya dengan saiznya nih agak besar dan ini kembangnya kata Om bulak-balik ya oke mungkin kita pegang dulu sampai bingung itu mengikat nah ya Oke ini kita lihat dari kembang yang sisi atas dan kalau kita balik ya sama aja ya sama dua-duanya nyala nih Aduh keren banget ya bisa dilihat nih teman-teman agak sulit waktu penggosokannya Oke jadi menentukan mana yang untuk atas untuk bawah itu oke karena ini dua-duanya bisa dijadiin atas bawah ya karena jarong semua nih oke cakep nih nah ini untuk kategori atau kelas apa nih Om kelas abu juga kelas abu tapi small small ya oke silahkan teman-teman Black Opal solid lagi untuk kelas kategori abu tapi yang saiz small ya Aduh ini untuk pakaian juga cakep ya Om ya soalnya nih bukan cakep lagi ini kembangnya bulak-balik nih Aduh lepasan yang terakhir nih Om untuk harga 17jt aja 17jt oke nah ini bisa langsung jauh nih naiknya nih mungkin bisa dijelaskan nanti setelah juara mungkin bisa di atas 50 oke dan ini memang kualitas bagus ya sesuai harga jadi Black Opal solid kelas abu lagi tapi ini saiz small kembang jarong bulak-balik 17jt juta oke oke kita lanjut sekarang ke Kalimai Banten yang sudah dikat nih Om oke dan ini peraknya sudah bagus dan ini jarongnya Aduh sudah pilihan full jarong play of color Oke mungkin ini jenisnya dulu nih Om jenisnya Black Opal oke tembus dia ke kopi ke kopi Black Opal kopi dan ini untuk penikmat untuk penikmat teman jarongnya kontrasin ya bener silahkan teman-teman ini untuk penikmat dengan jenis Black Opal solid tapi ke kopi ya Om ya kopi ya karena tembus jarongnya bener-bener kelihatan Om ya langsung nih kontras nih warna hijaunya cakep sudah diiket ring perak bagus oke yang pertama nih Om untuk penikmatnya untuk harga kita kasih 7.000 aja 7 juta aja ya oke lumayan nih Om ya saiznya juga cakep lumayan iya bener agak bulat iya bener silahkan teman-temannya para penikmat nih lagi ada Kalimai jenis kopi dengan saiz lumayan dan iya ini jarongnya cakep ya Om ya hanya 7 juta ya Om ya oke kita lanjut nah waduh cakep lagi ukuran saiznya juga lumayan besar ring peraknya juga handmade bagus oke mungkin jenisnya lagi nih Om jenisnya Black Opal oke ini harga 12 juta aja 12 juta oke dan ini penikmat atau untuk penikmat penikmat ya Om ya oke dan ini bisa dilihat ya kualitas jarongnya bagus ya Om ya silahkan teman-teman ini cakep nih Black Opal solid ya Om ya Black Opal dengan ring perak handmade di harga 12 juta oke siap oke Om Bagas kita langsung ke kelas amunisi dengan kualitas yang aduh ini kualitasnya yahut dan harga ya pasti menyesuaikannya Om ya dan ini belum pernah diikutin kontes belum jadi silahkan nih para pengintai untuk barang kontes bisa dilihat-lihat ke Kalimai Banten selanjutnya waduh ini langsung saya ngelihat kristalnya nih bening banget nih tembus jarongnya aduh udah sesuai sopih pasti udah dipilih Oke mungkin jenisnya lagi deh untuk jenis teh kristal teh kristal semol teh kristal semol ya harlequin harlequin Oke silahkan teman-teman amunisi kontes untuk kelas teh kristal dengan jarong harlequin harlequin Aduh ini jarang-jarang nih jarong harlequin dan untuk saiznya semol ya Om ya kembangnya bagus banget nih silahkan yang mau nyoba para pemburu amunisi kontes Oke sampai berapa nih untuk harga 10.000 aja 10 juta aja oke silahkan teman-teman amunisi kontes dengan kategori teh kristal saiz small di 10 juta ya kita ke Kalimai Banten selanjutnya nah ini bentuknya seperti pandan lonjong dengan kembangnya ya ini seluruh badan pasti ini udah dipilih karena ini memang untuk amunisi kontes Oke untuk kategorinya nih Om kategorinya masuknya ke Black Opal solid atau abu ya saiznya saiznya masuk ke medium medium ya sepertinya Oke silahkan teman-teman pilihan lagi untuk Kalimaya Banten saiz medium waduh ini kayak pandan nih silahkan nih pecinta pandan yang suka Kalimaya ya bener ini karena kita indoor semua nih di outdoor dari tadi kita liput nih lebih parah nih pasti nih kita dengan cahaya seadanya ya gimana kalau matahari nih Oke nah ini sampai berapa nih itu untuk harga kita buka di 18 juta 18 juta ya oke silahkan teman-teman Black Opal solid saiz medium di 18 juta ya Om ya amunisi kontes untuk Kalimaya Banten jenisnya ini Black Opal notembus atau N1 Oke aspal gitu oke dan kelasnya apa nih Om kelasnya ke Black Opal hitam small small ya Oke silahkan teman-teman amunisi kontes Kalimaya Banten Black Opal N1 ya Om ya satu dengan kelas small Aduh ini cakep banget ya bener-bener hitamnya beda ya Om ya kalau yang satu pekat pekat oh ya jarongnya juga waduh bagus banget nih ikatan ring perak Oke N1 nih Om sampai berapa nih Om untuk harga ini 20 juta net 20 juta net dan ya memang segitu harganya jadi sesuai kualitas dengan ya warna aspal N1 20 juta ya Om ya net lagi oke nah kita lanjut nih Aduh ini aduh susah nih saya nge apa namanya ngejelasin ya ini enggak usah di center nyala semua nih Om ya dan ini Om katanya baru ngeluarin nih belum pernah diperlihatkan ini saiznya saiz apa nih Om ini bagus banget nih kecil tapi aduh ini pedes banget kecil tapi pedes saiznya baby small baby small dan kalau ikut kategorinya apa nih Om untuk kategori kelas kristal kristal baby small ya oke Aduh ini warnanya silahkan nih para pemburu nih barang kontes buat kolektornya bener ini susah ya Om jadi kayak gini ya kualitas begitu susah oke dan ini Om yakin nih Aduh ini boleh diadul ya pokoknya kita coba nanti-nanti tapi setelah juara nanti harganya harganya naik oke seperti biasa jadi ini mumpung belum naik jadi ini kristal untuk kelas saiznya baby small Aduh ini kembangnya muter semua nih bingung nih sampai berapa nih Om harganya 25 Oke 25 juta Oke jangan dilihat kecilnya jangan dilihat kecilnya pedesnya pedesnya oke Aduh ini bener ini baru dikeluarin 25 juta untuk amunisi kontes Kalimai Banten kristal dengan kelas baby small ya oke oke Om kita lanjut nah ini ketemu saya ngeliat bentuknya dulu nih ini sapenya agak unik nih Om ya riset-friset mumbul tapi kembangnya nah ini saya bingung nih kembangnya full seluruh badan dan ini kayak berdiri-berdiri nah ini jenis-jenisnya pinfire broadflash ada dua pattern oke betulnya belum dijual masih suka belum dijual tapi sebenarnya bisa ikut amunisi Om bisa oke jadi kembangnya pinfire dan broadflash broadflash ada tipe dua apa dua pattern oke dan ini kelasnya apa nih Om kelasnya teh teh lukut oke silahkan teman-teman ini ada bahan amunisi kontes Kalimai Banten teh lukut punya dua kembang jarong ya Om ini bentuknya unik waduh ini bisa dilihat ya berdiri nih semuanya nih Om tadi agak ragu-ragu nih gimana nih Om kalau ada yang berminat boleh nih japri aja ke japri aja ya oke karena nih ageman ya agak spesial agak spesial ya walaupun kecil nih Om tapi ya ini agak susah didapat bener nih barang yang bagus nih dengan dua tipe jarong aduh cakep banget oke silahkan nanti langsung japri aja via layar ya oke oke kita lanjut ke Batu Kalimai Banten selanjutnya Aduh ini aduh pusing oke saya lihat ikutannya dulu aja nih ikutannya bagus dengan kombinasi warna hijau putih handmade pastinya Om ya dan batunya nih Om Aduh ini jenisnya dulu nih Om jenisnya teh lukut teh lukut oke nah ini size apa nih Om kalau ikut kontes ke mendekati medium sih semuanya agak lumayan besar silahkan teman-teman teh lukut size medium ya bisa masuknya ikutan ring perang handmade dengan kembangnya aduh ini bagus banget dan ini kata Om ageman juga jadi gimana nih Om dijual atau belum dijual belum dijual tapi Om rencana mau ikutin kontes dulu ikut kontes dulu oke siapa tahu nanti kalau udah menang bisa dijual ya Om ya harganya lebih tinggi oke jadi ini untuk ya bisa dilihat aja contoh dari teh lukut ya Om ya size medium dan ini nanti akan dicoba sendiri ya Om ya oke kita lanjut nah ini kita ketemu yang size lumayan nggak terlalu besar dengan warna nah ini warnanya bingung nih dan kembangnya yang bagus oke ini masuk kategori apa deh Om Black Opal copy Oke Black Opal copy copy Oke BO copy size-nya apa nih kalau small small ya oke silahkan teman-teman nah ini ada pilihan yang berbeda deh untuk kategori Black Opal copy size small dengan kembang jarong aduh ini main semua nih cakep ring peraknya juga bagus ya Om ya pastinya oke sampai berapa nih Om BO copy ini harganya jauh free jauh free ya oke kesayangan juga hargeman karena nanti Om yang agak sulit ini jarangnya ya jarangnya kotak-kotak kotak juga ya silahkan teman-teman jadi yang ini kalau berminat cocok sesuai harga jauh free aja ya karena ini langkah untuk jarongnya ya jarangnya dengan kotak-kotak untuk BO copy Oke Oke Om selanjutnya ke batu yang sudah pernah juara ya Oke dan ini ya sudah pasti udah dinilai juri kita langsung lihat dulu yang pertama nih Oke Aduh ketemu lagi nih batu yang nggak perlu disenter-senter dan ini ruangan indoor lagi nih langsung nyala semua aduh Oh cakep banget nih ring peraknya handmade juga nih kelihatannya ya oke jenisnya dulu nih Om jenisnya teh kristal atau kristal bensin kristal bensin ya kelasnya kelasnya baby semua oke dan ini sudah pernah juara juara dua kali juara dua kali oke mungkin kita bisa lihat sertifikatnya dulu nih oke ini yang salah satu ya Om ya jadi Kalimaya kristal bensin BS baby small juara satu nih oke dan ini sudah sudah pernah dua kali ya juaranya juara satu semua Kalimaya kristal bensin Aduh ini ini buat kolektor sebenarnya Om ini kolektor item ya juga biasanya buat ngamen buat ngamen oke tapi ini dijual atau gimana nih dijual kalau cocok harganya Oke tapi Jafri aja Om ya karena ini sudah dua kali juara satu soalnya silahkan teman-teman ini buat persiapan kontes selanjutnya dan kalau nggak salah Om rencana untuk kontes yang terdekat nih dimana nih Om di Purbalingga terus ke Surabaya langsung ke Bandung oke ada tiga event Om ikut semua ikut Oke jadi kita update setelah betul kontes nih waduh harganya pasti lebih ini oke dan mudah-mudahan menang pastinya ya oke jadi yang ini teh bensin baby small Jafri Om ya oke Om kita lanjut lagi Om waduh ini ke ukuran agak lumayan besar ini masuk saiz apa nih Om medium 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 oke mungkin kategorinya nih kategorinya black opal hitam oke ya medium black opal hitam medium atau N1 N1 ini aspal ya silahkan teman-teman ini ada yang N1 kelas medium sudah sesuai amunisi kontes aduh ini kembangnya aduh bingung saya ngeliat ini bagus banget nih ring peraknya tebel cakep oke sampai berapa nih Om untuk harga 55 juta 55 juta oke mungkin bisa dijelasin dulu ya Om nanti banyak komplain ini apa jangan apa mahal gitu ya kita jual sesuai kualitas juga Om sesuai kualitas ya karena nyari yang kayak begini susah nggak barang seperti ini mudah ditemukan di galian nggak ya susahnya aduh jadi 55 juta 55 juta untuk kelas kalimanya hitam ya Om N1 size medium ya Om ya oke enak itu bener nih silahkan dicoba atau buat pemakai juga bagus ya Om ya cakep oke 55 juta kita ke batu yang sudah pernah juara lagi dan ini aduh saya dari ketannya dulu ya ini ketannya berat banget dan ini tadi Om bilang ini bikinan dari Mardhani Mardhani ya jadi perak yang sudah dibuat dengan bagus ini full tabur dan ini berat ya dan oke mungkin untuk jenisnya dulu ini jenisnya black opal hitam memang black opal hitam ya oke dan nggak tembus nggak tembus ya opak ya oke mungkin kita lihat sertifikatnya dulu nih Om kategori kalimanya hitam M medium dan ini sudah pernah juara dua di oh yang kemarin ya Budi Luhur ya oke batu yang sudah pernah juara dua di Universitas Budi Luhur kemarin kontes Kalimaya dengan ya ini cakep banget nih hitam N1 pastinya dengan ring perak handmade Mardhani oke juara dua nih sampai berapa nih Om 60 aja 60 juta oke dan saya dengar ini murah karena yang juara satu ditawarkan harganya sampai ratusan juta ya betul dan ini Om juara dua hanya 60 juta oke silahkan teman-teman aduh cakep nih jadi kalimaya hitam medium N1 ring perak cakep hanya di 60 juta ya oke kita lanjut ke Kalimaya Banten selanjutnya dengan size-nya yang aduh ini lumayan lagi dengan kembangnya saya pusing ngeliat jarongnya nih bagus banget ya Om ya oke ini mungkin bisa ikut untuk amunisi kontes ya untuk jenisnya teh kristal teh kristal size-nya medium oke teh kristal yang medium ya oke agak-agak langka Om bener aduh size medium teh kristal dengan kualitas yang aduh bisa lihat sendiri tapi aja deh kembangnya bumbul bener aduh ini siapa cepat dapat nih bisa diikutin kontes nanti kalau udah menang naik lagi dan ini susah ya Om nyari yang saya seperti ini susahnya susah ya oke sampai berapa nih Om teh kristal medium untuk harga 70 juta aduh saya kebayang nanti kalau juara bisa 100 lagi nanti deh oke silahkan teman-teman para kolektor khususnya Kalimaya Banten jenis teh kristal size medium ring perak mewah peraknya handmade juga handmade juga dengan kembang nggak usah ditanya udah pilihan sesuai SOP di 70 juta ya Om ya oke Om Bagas seperti biasa untuk harga gimana untuk harga karena ini batunya pilihan semua mungkin sesuai kesepakatan untuk harga jadi kalau mau nego nego aja silahkan jadi silahkan teman-teman ini memang batunya ya batu amunisi amunisi dan juga Om Bagas rencana akan mengikuti juga nih kontes untuk kalimanya selanjutnya dari saya cukup sekian dulu terima kasih atas waktunya dan kapan-kapan kita ketemu lagi Om ya selamat menikmati